Hai assalamualaikum wr. wb kita ketemu lagi dan di video kali ini saya akan membuat mini sling dengan motif kotak-kotak untuk ukuran pas untuk membawa handphone kemudian di bagian depan terdapat gantong tempat penyimpan uang koin berbentuk buah strawberry yang sangat mengembaskan lalu untuk handle motifnya seperti ini ya oke langsung aja kita siapkan alat dan bahan disini sudah aku siapkan benang katun big play untuk benang ini bisa kalian dapatkan di IG at benang racut mulai surabaya untuk info lebih jelas bisa lihat di box deskripsi ya oke langsung aja ke cara meracutnya untuk kelipatan motif disini aku bikin 6 jadi kita bikin rantai dengan kelipatan 6 plus 3 jadi 27 untuk tusukan pertama kita akan masuk lubang nomor 5 dari hook kita masuk ke lubang nomor 5 dari hook oke seperti ini kemudian lanjutkan kita akan membuat 6 kali tusukan ya kita hitung 3 4 5 6 kemudian kita akan ganti benang disini aku akan ganti dengan benang pink yang lebih muda oke kita masukkan oke kita masukkan lalu lanjut kita akan membuat 6 kali tusuk double crochet dengan menggunakan benang pink muda 1 2 3 3 4 5 6 kemudian kita ganti benang oh ya untuk lanjut lanjut kita bikin 6 kali tusuk double crochet dengan benang pink tua untuk benang pink muda tetap ikut jalan ya kita sembunyikan dalam rajutan kemudian kemudian ganti benang lagi dengan pink muda lalu lanjut membuat 6 kali tusuk double crochet oke 1 2 3 4 5 kemudian ganti warna lagi dengan pink tua oke oke seperti ini kemudian lanjut di sisi bawahnya disini untuk lubang paling ujung kita 1 1 2 3 4 5 6 kemudian kita ganti benang oke pada posisi ini untuk motifnya berlawanan ya jika yang bagian bawah itu pink tua maka bagian atas adalah pink muda jadi selang-seling gitu ya nanti motifnya kemudian ganti benang lagi oke lanjutkan membuat 6 kali tusuk double crochet kemudian ganti benang kita lakukan 6 kali tusuk double crochet oke disini kita berhenti kemudian kita bikin tusuk slip stitch pada rantai di awal baris tadi oke seperti ini untuk baris pertama sudah selesai untuk motifnya seperti ini kemudian untuk baris kedua penempatan warna sama seperti baris pertama ya kita bikin 6 kali hitungan kemudian ganti warna benang sesuai dengan bagian baris bawahnya oke oke seperti ini tinggal kita lanjutkan saja ya pink tua kemudian pink muda pink tua kemudian pink muda kita lanjutkan sampai akhir baris selamat menikmati 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 oke untuk hasilnya seperti ini kemudian masuk baris ketiga untuk penempatan warnanya tidak sama kita awali dengan pink muda karena di baris sebelumnya pink tua maka kita akan awali dengan warna pink muda kita bikin 6 kali tusukan nah kemudian kita akan masukkan warna baru yaitu warna putih oke lalu kita mulai lanjut membuat 6 kali tusukan juga 1 2 3 4 5 6 kemudian ganti warna benang oke lalu lanjutkan jadi untuk baris ketiga untuk penempatan warnanya adalah pink muda kemudian putih pink muda lagi putih lagi begitu terus ya sampai akhir baris dengan hitungan tetap 6 kali tusukan atau 6 kali tusuk double crochet oke seperti ini ya kita lanjutkan hingga akhir baris oke disini sudah berada di akhir baris kemudian kita buat tusuk slip stitch oke hasilnya seperti ini ya untuk baris berikutnya keempat penempatan warnanya sama seperti baris ketiga ya tinggal kita lanjutkan saja kemudian lanjut warna putih selamat menikmati 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 untuk akhir baris akhir baris kita bikin tusuk slip stitch oke untuk motifnya sudah terlihat seperti ini ya jadi setiap 4 baris sekali kita ulangi motifnya lagi maka untuk baris selanjutnya sama seperti baris 1 dan kedua ya kemudian baris berikutnya tinggal kita ulangi saja per 4 baris oke sampai disini sudah paham ya tentang motifnya maka akan kita lanjutkan sampai baris ke 15 oke disini aku sudah selesai membuat dengan jumlah baris 15 dan kemudian untuk baris berikutnya kita akan kelilingi dengan membuat tusuk single crochet jadi untuk bagian ini semua lubang kita isi dengan masing-masing satu tusuk single crochet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai bisa kita potong kemudian kita rapikan benang masukkan ke dalam selah-selah rajutan kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bagian handle untuk membuat handle kita hanya menggunakan tusuk single crochet saja kita bikin magic ring kemudian kita isi dengan 4 kali tusuk single crochet 1 2 3 4 kemudian kita putar balik lubang pertama kita isi dengan 1 tusuk single crochet kemudian lubang kedua akan kita isi dengan 3 3 kemudian 3 kali tusuk single crochet 1 2 3 kemudian putar balik kemudian lubang pertama kita isi dengan 1 tusukan lubang kedua kita isi dengan 3 tusukan 1 2 3 kemudian putar arah kita bikin lubang pertama 1 tusukan lubang kedua 3 tusukan 1 2 3 nah untuk membuat handle seperti ini tinggal kita ulang-ulangi saja sampai sampai mendapat panjang yang kita butuhkan selamat menikmati 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 bisa kita pasang bagian handle untuk memasang bagian handle disini aku gunakan jarum tapestry untuk menjahitnya seperti biasa menjahit dengan rapi dan kuat dan kemudian untuk langkah terakhir kita akan menempelkan bagian stroberinya untuk cara membuat stroberi ini kalian bisa tonton di video yang linknya sudah aku siapkan di box deskripsi ya untuk cara menempelkannya disini aku gunakan lem tembak ya buat kalian bisa kalian jahit dengan menggunakan benang yang sama dan sekian dulu tutorial dari saya semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian yang ingin request tutorial untuk video selanjutnya kalian bisa tulis di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa